Anda kembali di Ainyu Sore, pemirsa kita ajak Anda untuk langsung bergabung dengan rekan kami Meinia Mutiara di kediaman calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Selamat sore Meinia, apakah Prabowo sudah akan bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Hotel Bidakara? Ya baik Sapa dan juga Lofi, saat ini kondisi terkini di kediaman Prabowo Subianto, tempatnya di Kertanegara, Jakarta Selatan baru saja calon wakil presiden atau pendamping Prabowo yang akan berdebat malam nanti Sandia Gauno tiba di kediaman Prabowo. Dan saat ini dapat dilihat bahwa kami para awak media juga masih menanti pertemuan yang sedang berlangsung di dalam yang masih dilakukan secara internal dan nantinya kabar terakhir yang kami debatkan bahwa sekitar pukul 18.30 pasangan calon nomor urut 02 akan bertolak menuju ke Hotel Bidakara, Jakarta Selatan untuk melakukan sesi debat perdana. Dan seperti yang dapat Anda lihat bahwa saat ini pagar dari rumah kediaman Prabowo Subianto telah ditutup sebab masih ada pertemuan internal dengan beberapa tokoh-tokoh dari Badan Pemenangan Nasional. Kemudian di rencananya nanti Prabowo Subianto bersama Sandia Gauno akan berangkat secara bersamaan dari Kertanegara ini sekitar pukul 18.30 dan mereka nantinya akan berkonvoy gitu dan juga nanti akan saat ini masih mempersiapkan, tengah mempersiapkan apa saja yang akan persiapan terakhir untuk dibicarakan saat debat nanti malam. Dan sebelumnya perlu kami informasikan bahwa pasangan calon nomor urut 02 ini pada hari ini yakni hari Kamis 17 Januari mereka beribadah puasa sunnah dan nantinya akan berbuka puasa bersama terlebih dahulu di dalam kediaman Prabowo ini baru setelah itu sholat maghrib berjamaah dan barulah dari setelah kegiatan tersebut akan bertolak menuju hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Demikian sementara saat ini yang dapat kami laporkan syafa dan lofi kondisi terkini dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Minya Mutiara melaporkan langsung dari rumah Kertanegara, kediaman dari Prabowo Subianto.